Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Penajam Pasir Utara dan Balikpapan ini sudah selesai dikerjakan. Jembatan ini sangat vital karena merupakan jalan terdekat menuju ke ibu kota negara di sepaku Penajam Pasir Utara. Setelah satu jembatan berdiri, pemerintah berencana membangun jembatan serupa. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas menuju ibu kota negara. Dari skema yang direncanakan, jembatan kembar berlokasi tidak jauh dari jembatan pertama. Dalam pengoperasiannya, tiap jembatan hanya dilalui satu arah yakni lajur keluar dan masuk ke ibu kota negara. Jembatan bentang pendek itu diperlukan karena memang jembatan pendek yang saat ini memiliki dimensi ukuran yang masih kecil dibandingkan dengan jembatan bentang panjang. Kalau bentang panjang itu bisa sampai ke empat ruas jalan, artinya dua jalur, empat lajur. Nah sekarang ini kondisi jembatan bentang pendek yang ada kan masih terbatas. Makanya dilakukan duplikasi jembatan kembar. Jadi artinya antara entry masuk dan entry keluar itu berada di jalan yang berbeda. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah kini tengah melakukan kajian mendalam, termasuk rencana ganti rugi lahan warga di sekitar jembatan tersebut. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.